Sejumlah petugas kepolisian nampak kewalahan saat mencoba berkomunikasi dengan seorang wanita tunarungu yang ditemukan warga. Petugas bahkan mencoba menggukir gambar di kertas untuk mengetahui maksud wanita misterius ini. Sayangnya petugas juga tidak menemukan satupun identitas di dalam tas wanita misterius ini, namun ada sejumlah uang tunai lebih dari 30 juta rupiah dan perhiasan emas yang tersusun rapi dalam tas jinjing miliknya. Ibu ini kami bawa ke posek Taman Sari, kemudian ketika kami geledah ada yang dibawahnya dua tas, yang satu tas berisi pakaian, kemudian yang satu tas berisi tas, ya bukan tas tapi kabel yang berisi kabel. Kemudian satu tas genong ini, setelah kami lakukan penghitungan, babah yang dibawahnya adalah uang sejumlah kurang lebih 31 juta 600 ribu rupiah. Rencananya petugas juga akan mendatangkan ahli penerjemah isyarat guna mendeteksi bahasa korban, sehingga dapat dipulangkan ke rumah keluarganya. Wanita yang diperkirakan berumur 40 tahun ini, kini diamankan di Mapolsek Taman Sari, Kabupaten Bogor, untuk diperiksa lebih lanjut. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat